Limuksuan adalah satu-satunya pewaris keluarga Li. Aku ingin tahu apa yang akan dipilih Patriark Li. Huh, itu karena kurangnya disiplin. Tidak masalah jika dia mendapat masalah, tapi sayang sekali dia menyinggung tetua tamu kali ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Limuksuan. Penatua tamu sudah sangat berbelas kasih. Jika ada orang jahat lainnya, Limuksuan pasti sudah lama mati. Para ahli dari kekuatan besar menggelengkan kepala. Gaya Feng Wuchen benar-benar kejam dan tegas. Apalagi tujuannya hari ini adalah untuk membangun gengsinya. Tidak mungkin dia membiarkan Limuksuan pergi. Hari ini adalah hari ulang tahun pemimpin besar. Saya tidak ingin menimbulkan masalah, tapi sayangnya, Anda mendekati kematian, kata Feng Wuchen dingin. Penatua tamu, penatua tamu, tolong selamatkan nyawaku. Aku tahu aku salah. Aku sudah bertindak terlalu jauh. Aku telah menindasmu. Aku sombong. Tolong ampuni aku kali ini. Limuksuan bersujud dan memohon belas kasihan di depan semua orang. Feng Wuchen tidak menjawab. Entah itu Limuksuan atau keluarga Li, salah satu dari mereka harus menghilang. Patriark Li, apakah kamu sudah menentukan pilihanmu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Patriark Li terdiam. Dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia sepertinya telah berumur beberapa dekade dalam sekejap. Ayah, ayah, aku tidak ingin mati. Saya belum ingin mati. Tolong mohon padaku. Limuksuan bahkan lebih panik ketika dia melihat diamnya Patriark Li. Tiga pemimpin besar, senior, saya tahu saya salah. Tolong bantu saya untuk memohon belas kasihan dari tetua tamu. Saya akan bersujud kepada Anda. Limuksuan bersujud kepada para ahli dari kekuatan besar dengan putus asa. Tidak ada yang berani tampil menonjol saat ini. Tidak ada yang ingin memprovokasi Feng Wuchen. Menyinggung Feng Wuchen, kehilangan cincin luar angkasa tiga kali dan orb ilahi yang menentang surga adalah masalah kecil. Kuncinya adalah apakah mereka bisa mempertahankan hidup mereka. Sepertinya kamu sudah membuat keputusan. Feng Wuchen melirik ke arah Patriark Li yang sedih. Patriark Li tidak mengatakan apapun. Jelas sekali dia ingin menyelamatkan keluarga Li dan menyerah pada Limuksuan. Ayah, aku anakmu. Limuksuan mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Ia tidak pernah menyangka ayah kandungnya akan meninggalkannya. Kepala keluarga Li berjalan ke sisi Limuksuan selangkah demi selangkah. Dia mengulurkan tangan dan meraih leher Limuksuan. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terkejut, tapi mereka bisa memahami keputusan Patriark Li. Keluarga Li telah diwariskan selama ratusan tahun. Jika mereka menyerap pada keluarga Li dan melindungi Limuksuan, keluarga Li akan tamat. Jika dia menyelamatkan keluarga Li dan menyerap pada Limuksuan, keluarga Li akan tetap ada. Keputusan Patriark Li jelas benar. Ayah, kamu, apakah kamu akan membunuhku? Limuksuan memandang ayahnya dengan putus asa saat air mata mengalir di wajahnya. Suan, R, aku tidak mengajarimu dengan baik. Ini salahku, tapi aku tidak bisa menyerah pada seluruh Klan Li. Aku harap kamu bisa mengerti bahwa aku akan membalas budimu di kehidupanku selanjutnya. Beristirahatlah dengan tenang, kata kepala Klan Li dengan sedih. Seluruh lengannya gemetar. Kepala Klan Li sedang berjuang. Feng Wuchen dengan dingin menyaksikan semua ini tanpa perubahan ekspresi apapun, seperti raja berdarah dingin. Ayah, tidak, tidak, keluarga Li kami dan keluarga Huo telah berteman selama beberapa generasi. Apakah kamu pikir kami takut padanya? Limuksuan meraung putus asa dan ketakutan. Menghadapi kematian, Limuksuan menjadi gila. Keluarga Huo menyinggung tetua tamu dan dibantai oleh pembunuh dewa kemarin. Suara Grand Elder Yunhai dari pembunuh dewa terdengar. Ledakan. Begitu hal ini dikatakan, seluruh tempat itu meledak. Apa? Darah? Dibantai? Limuksuan sangat ketakutan. Kata-kata Yunhai juga membuat Patriark Li gemetar. Lengannya yang gemetar berhenti gemetar, dan cakarnya tanpa ampun mematahkan kepala Limuksuan. Patriark Li, keputusanmu hari ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu adalah orang yang tangguh. Jika kamu memilih putramu, bukan hanya keluarga Li, tetapi kamu juga akan mati, kata Feng Wuchen dingin. Terima kasih, tetua tamu. Patriark Li mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sedih. Metode Feng Wuchen yang kejam dan tanpa ampun telah mencapai efek membangun dominasi. Para ahli dari berbagai vaksi memandang Feng Wuchen dengan ketakutan di mata mereka. Para ahli dari berbagai vaksi yang hadir bukanlah orang bodoh. Mereka semua bisa menebak motif Feng Wuchen. Alasan Feng Wuchen membunuh keluarga Li adalah untuk memberitahu berbagai vaksi yang hadir bahwa siapapun yang menyinggung dia akan dihukum oleh keluarga Li. Metodenya membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain tidaklah buruk, pikir Tian Sa saat senyuman muncul di wajah lamanya. Pemimpin hebat, aku benar-benar minta maaf karena menunda ulang tahunmu. Setelah masalah diselesaikan, Feng Wuchen memandang Nine Neter dan menangkupkan tinjunya untuk meminta maaf. Chen, jangan katakan itu. Kamu dan Tian Sa adalah teman sumpah. Teman sumpah Tian Sa juga merupakan teman sumpah pembunuh dewa. Chen, ku mohon. Nine Neter tersenyum bahagia seolah tidak terjadi apa-apa. Kata-kata Sembilan Neter bukan untuk didengar Feng Wuchen, tetapi untuk berbagai vaksi yang hadir. Pembunuh dewa adalah vaksi transenden di dunia pembunuh dewa. Bahkan mereka harus mengikuti jejak Feng Wuchen, belum lagi vaksi lainnya. Bocah, kekuatanmu semakin kuat. Dan kalian berdua bocah nakal, kultivasi kalian juga meningkat cukup cepat. Tian Sa tersenyum bahagia. Tian Sa mungkin satu-satunya yang berani menyebut Feng Wuchen anak nakal. Perjamuan ulang tahun sama sekali tidak terpengaruh oleh masalah keluarga Li. Para ahli dari berbagai vaksi mengungkapkan niat baik mereka dan bersulang untuk Feng Wuchen. Feng Wuchen sepertinya telah menjadi karakter utama perjamuan itu. Dan berbagai vaksi sepertinya sudah lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Nine Neter. Setelah jamuan makan berakhir, berbagai vaksi pergi. Pemimpin hebat, pernahkah Anda mendengar tentang perlombaan roh penjaga? Feng Wuchen bertanya dengan sungguh-sungguh. Perlombaan roh penjaga, Sembilan Neter, Mipo, dan Tian Sa berseru pada saat bersamaan. Feng Wuchen merasakan mata ketiga pemimpin itu dipenuhi ketakutan. Anak nakal, bagaimana Anda tahu tentang perlombaan roh penjaga? Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Tian Sa mengerutkan kening dan bertanya dengan serius. Melihat ekspresi serius Tian Sa, Feng Wuchen menduga mereka tahu tentang ras roh penjaga. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tapi kemarin di kamar dagang kota, Xiao Xiao ditangkap oleh ras roh penjaga. Perlombaan roh penjaga menangkap Xiao Xiao. Wajah Tian Sa berubah lagi. Nine Neter mengerutkan kening dan berkata, Ras roh penjaga tidak akan menyerang makhluk hidup. Begitu mereka menyerang, itu berarti orang yang ditangkap memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Xiao Xiao yang kamu bicarakan seharusnya memiliki latar belakang yang kuat, kata Mipo. Pemimpin, apa yang kamu tahu? Tolong ceritakan semuanya padaku. Feng Wuchen berkata dengan cemas. Tian Sa berkata dengan serius, Ras roh penjaga adalah vaksi misterius di alam pembunuhan dewa. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Mereka hanya menyerang musuh mereka dan melahap jiwa orang mati untuk dibudidayakan. Jika mereka menyerang yang hidup, itu berarti bahwa orang yang ditangkap itu spesial. Situasi ini sangat jarang terjadi di dunia dewa. Chen, siapakah Xiao Xiao yang kamu bicarakan ini? Sembilan Neter bertanya. Xiao Xiao adalah keturunan ras raksasa. Dia memiliki garis keturunan raksasa. Miao Qing Qing berkata dengan cepat. Raksasa kuno. Sembilan Neter berseru kaget. 2092. Raksasa kuno. Feng Wuchen dan yang lainnya segera melihat ke arah Nine Gloom. Bahkan Mipo dan Tian Sa pun melakukan hal yang sama. Ras raksasa masih memiliki makhluk purba. Tian Sa bertanya dengan kaget. Nine Gloom mengangguk sedikit dan berkata, Mereka memang ada. Saya pernah mendengar pemimpin lama berbicara tentang hal-hal kuno. Raksasa kuno adalah salah satunya. Ras penjaga roh menyerang yang hidup. Mungkin mereka tertarik dengan garis keturunan raksasa kuno. Garis keturunan ras penjaga roh itu istimewa. Mereka dapat melahap garis keturunan lain untuk meningkatkan garis keturunan mereka sendiri. Xiao Xiao belum membangunkan garis keturunan kunonya. Dia hanya membangunkan garis keturunan ras dewanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Nine Gloom berkata, Mungkin dia akan segera bangkit. Kalau tidak, ras spirit guardian tidak akan mengincarnya. Kali ini, mereka mungkin menemukan peluang terbaik untuk menangkap seseorang di kamar dagang. Xiao Xiao dan saya pergi mencari perhiasan. Kakak Feng dan yang lainnya ada di kamar dagang, kata Miao Qing Qing. Itu dia. Sembilan Gloom mengangguk. Setelah jeda, Nine Gloom melanjutkan, Chen, kamu adalah keturunan dewa naga kuno. Ras penjaga roh mungkin sudah mengawasimu sejak lama. Mereka hanya tidak berani menyerangmu. Sepertinya tidak sesederhana menggoda. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Sebelumnya, mungkin ada orang-orang dari ras penjaga roh yang diam-diam memantau kuil dewa naga. Namun, kami semua mengira mereka adalah dikirim oleh tujuh over gods. Ekspresi Feng Wuchen sangat dingin. Feng Wuchen bertanya-tanya mengapa mereka hanya menangkap Ling Xiao Xiao dan bukan Miao Qing Qing. Miao Qing Qing jelas merupakan kecantikan yang langka. Sekarang dia tahu tentang ras penjaga roh, semuanya masuk akal. Kakak Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami bahkan tidak tahu di mana ras penjaga roh berada, Liu Qing yang bertanya dengan cemas. Jika ras penjaga roh berani menyentuh Xiao Xiao, maka mereka tidak perlu ada, kata Feng Wuchen dingin. Ling Xiao Xiao adalah skala kebalikan dari Feng Wuchen. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Nine Gloom dan yang lainnya sama sekali tidak meragukan kekuatan kata-kata Feng Wuchen. Ras spirit guardian memang kuat. Tujuh over god itu seperti semut di hadapan mereka. Namun, di hadapan penguasa agung, ras spirit guard masih tak lebih dari seekor semut. Santong memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan dewa agung dan Qian Hun. Feng Wuchen tidak takut pada spirit guard belaka. Setelah meninggalkan istana pembunuh dewa, kelompok empat Feng Wuchen tiba di puncak gunung. Desir. Sosok hitam muncul dalam sekejap. Dia mengenakan jubah brokat hitam dan memiliki ekspresi yang sangat hormat. Apakah kamu menemukan sesuatu? Feng Wuchen bertanya. Pria misterius itu berkata dengan penuh hormat, Tuan Feng, Nona Xiao Xiao ada di pavilion mimpi mabuk. Orang yang menculik Nona Xiao Xiao adalah keturunan dari ras penjaga roh. Orang ini telah menyembunyikan tingkat kultifasinya. Dia bukan kaisar dewa, tapi kaisar ilahi bintang lima. Pavilion mimpi mabuk adalah salah satu kekuatan bawahan dari ras penjaga roh. Miao Qingqing mengerutkan kening dan berkata, Pantas saja saya merasakan aura kaisar ilahi saat saya bertarung dengannya. Ternyata dia menyembunyikan kultifasinya. Jadi bagaimana jika dia adalah kaisar dewa bintang lima? Tangkap Xiao Xiao. Dia pasti sudah mati. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Bawa aku ke sana. Feng Wuchen berkata tanpa ragu-ragu, Saya ingin bertemu dengan ras penjaga roh. Ya, Tuan Feng. Pria misterius itu berkata dengan hormat dan kemudian memimpin jalan menuju Feng Wuchen. Pavilion mimpi mabuk terletak di gunung surgawi di selatan istana pembunuh dewa. Itu adalah salah satu kekuatan utama dari alam pembunuh dewa. Meski tidak sekuat pembunuh dewa, ia memiliki banyak ahli. Di aula utama pavilion mimpi mabuk, seorang pria muda duduk di kursi utama. Master pavilion, para tetua, dan petinggi lainnya di pavilion mimpi mabuk semuanya berlutut dengan satu kaki di aula utama. Pria muda itu memiliki ekspresi arogan dan meremehkan segalanya. Dia mengabaikan keberadaan para ahli pavilion mimpi mabuk. Jawab aku jika kamu sudah memutuskan, kata pemuda itu dengan dingin. Matanya yang arogan menyapu para petinggi pavilion impian mabuk. Pemimpin pavilion dari pavilion mimpi mabuk tampak gelisah dan berkata, Tuan Mudabai, kami tidak dapat memprovokasi kuil dewa naga. Jika Anda menangkap seseorang dari kuil dewa naga, itu akan menimbulkan pukulan telak. Feng Wuchen tidak bisa terprovokasi. Semua tetua berkata, Apakah kuil dewa naga sangat kuat? Feng Wuchen itu tampaknya tidak terlalu kuat. Tuan Mudabai mengangkat bahunya dengan jijik. Tuan Mudabai tidak tahu. Feng Wuchen adalah tetua tamu menara ilahi. Cincin spasial tiga kali dan manik dewa yang menentang surga semuanya dimurnikan olehnya. Selanjutnya, seorang tetua berkata dengan cemas. Tapi dia disela di tengah jalan. Bukankah dia hanyalah pembangkit tenaga listrik kuno? Membuat kalian semua takut sampai seperti ini. Tuan Mudabai menjadi semakin menghina, tapi dia juga menunjukkan sikap yang lebih arogan. Mendengar pernyataan Tuan Mudabai yang meremehkan, para petinggi pavilion mimpi mabuk tercengang. Tuan Mudabai sebenarnya tidak menaruh perhatian pada Santong. Seberapa sombongnya ini? Mungkinkah kekuatan ras penjaga roh lebih kuat dari Santong? Benar-benar mustahil. Aku akan memberimu dua pilihan. Kirim orang untuk secara diam-diam menangkap orang-orang kuil dewa naga, atau mati, kata Tuan Mudabai dengan dingin. Seolah-olah para ahli pavilion mimpi mabuk tidak dapat disingkirkan darinya. Kata-kata Tuan Mudabai membuat takut para petinggi pavilion mimpi mabuk hingga mereka gemetar ketakutan. Meskipun kekuatan pavilion impian mabuk sangat kuat, di hadapan ras penjaga roh, mereka adalah semut. Tuan Mudabai hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun dan dia bisa membuat pavilion mimpi mabuk menghilang dalam semalam. Oh, tiba begitu cepat. Suara Tuan Mudabai baru saja memudar ketika tatapannya tanpa sadar melihat keluar aola, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Pertimbangkan baik-baik, Tuan Mudabai menjatuhkan kalimat, lalu berjalan keluar dari aola besar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di atas istana pavilion impian mabuk, empat orang Feng Wuchen menembak secara eksplosif seperti kilat. Siapa di sana? Seorang murid berteriak dengan marah. Lebih dari selusin murid bergegas ke langit, mencegat empat orang Feng Wuchen. Feng Wuchen? Feng Wuchen membuka mulutnya dengan acuh-ta'acuh, tatapannya saat ini menatap Tuan Mudabai yang berjalan keluar dari aola besar. Kakak Feng, rasakan aola siau-siau. Memang di pavilion mimpi mabuk. Liu Qing yang sangat gembira. Menarik, Tuan Mudabai memerintahkan dengan dingin. Para murid pavilion mimpi mabuk segera mundur. Kakak Feng, itu dia. Dialah yang menangkap siau-siau. Miau Qingqing menunjuk ke arah Tuan Mudabai dan berkata, dengan sangat yakin. Tamu Penatua, Master Pavilion Drunken Dream Pavilion dan para petinggi lainnya keluar. Saat mereka melihat Feng Wuchen, mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tuan Feng, orang ini adalah keturunan dari ras penjaga spiritual dan juga Tuan Muda Baisuan dari ras penjaga spiritual. Suara hormat orang misterius itu terdengar. Keturunan Dewa Naga, Feng Wuchen. Baisuan tersenyum tipis, tatapannya mengamati Feng Wuchen. Baisuan mengenali Feng Wuchen, tapi Feng Wuchen tidak terkejut sama sekali. Lepaskan dia, Feng Wuchen berkata dengan dingin, tatapan dinginnya tertuju pada Baisuan. Mendengar ini, Baisuan mengangkat bahu dan mencibir, cantik sekali, kamu ingin aku melepaskannya hanya karena kamu memintaku. Apakah kamu tidak melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri? Cukup berurusan denganmu. Suara dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar di telinga Baisuan. Sebuah pedang diam-diam menempel di leher Baisuan. Saat itu, Feng Wuchen sudah muncul di samping Baisuan. Kecepatannya sangat mengerikan, melebihi imajinasi semua orang. Teleportasi, bibir Baisuan sedikit melengkung. Bahkan dengan pedang Feng Wuchen di lehernya, Baisuan tidak panik sama sekali. Aku bisa merasakan garis keturunan kuno yang baru bangkit di tubuhmu. Meski masih sangat lemah, namun sangat murni. Bahkan lebih murni dari keindahan luar biasa itu. Baisuan mencibir, sama sekali tidak terkejut dengan teleportasi Feng Wuchen. 2093 Baisuan mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut mendorong pedang di lehernya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa jari telunjuk Baisuan tidak menyentuh ujung pedang, tetapi ada kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan Garis Keturunan Ras Penjaga Spiritual Feng Wuchen diam-diam terkejut. Menghadapi kekuatan takasat mata Baisuan, Feng Wuchen merasakan tekanan. Tidak, ada kekuatan lain. Itu adalah kekuatan kuno. Garis keturunan dan kekuatan kuno telah bergabung. Kekuatan orang ini tidak sederhana. Feng Wuchen berpikir dalam hatinya. Dia bisa merasakan aura kekuatan kuno dari kekuatan Baisuan. Orang ini sangat kuat. Beidou Yan mengerutkan kening. Kekuatan bertarungnya mungkin di atas Dewa Bintang 6. Kakak Feng mungkin bukan tandingannya. Liu Qingyang menebak. Setelah marah di alam fana dan alam surga, Liu Qingyang dan Beidou Yan menggunakan pengalaman mereka yang kaya untuk menebak secara kasar kekuatan Baisuan. Feng Wuchen, rakyatmu masih di tanganku. Aku juga percaya bahwa kamu adalah orang yang pintar. Baisuan mencibir, dia yakin Feng Wuchen tidak akan bergerak. Memang benar, meskipun Ling Xiao-Siao ada di sini, Feng Wuchen tidak akan bergerak sebelum dia menemukan jawabannya. Sebelum kamu datang mencariku, aku yakin kamu sudah bertanya-tanya tentang klan penjaga spiritual. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu kalau aku ada di pavilion mimpi mabuk. Juga, jangan berpikir begitu ahli tersembunyi akan bisa menyelamatkan rakyatmu. Dia tidak memiliki kemampuan itu. Baisuan terus tersenyum, wajahnya masih penuh arogansi. Sambil berpikir, pedang dewa naga kembali ke tubuhnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kamu tampaknya sangat percaya diri. Aku tidak akan menyakiti bangsamu. Kamu harusnya tahu apa yang diinginkan oleh ras penjaga spiritual. Baisuan mencibir. Feng Wuchen berkata dengan dingin, apa yang diinginkan oleh ras penjaga spiritual tidak ada hubungannya denganku. Tetapi jika kamu berani menyakiti siau-siau, aku pasti akan membuatmu menyesal. Jangan meragukan kata-kataku. Apakah yang kamu maksud adalah prajurit kuno itu? Baisuan mencibir, perlombaan penjaga roh berani menangkap orang-orangmu, apakah menurutmu ras penjaga roh akan takut padanya? Feng Wuchen sedikit mengernyit. Mendengar kata-kata Baisuan, sepertinya dia tidak mengutarakan omong kosong, juga tidak menggertak. Aku tidak tahu apakah ras penjaga spiritual takut padamu, tapi aku tahu bahwa jika kamu tidak melepaskan siau-siau, kamu akan mati di sini. Ras penjaga spiritual telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu, aku tidak berpikir mereka ingin terluka begitu parah saat mereka muncul, kan? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Wajah Baisuan merosot ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan suara yang mengerikan, apakah kamu mengancamku? King Yang, pergi dan selamatkan mereka, kata Feng Wuchen dengan nada mendominasi, mengabaikan Baisuan. Ya, Liu King Yang dan dua lainnya segera terbang. Para eselon atas pavilion mimpi mabuk tidak berani menghentikannya, juga tidak berani berbicara. Kamu mendekati kematian, Baisuan berkata dengan dingin dan menyipitkan matanya. Siapapun yang berani menghentikanku, bunuh tanpa ampun. Feng Wuchen berkata ke udara. Anda, Baisuan sangat marah, dan pembulu darah di wajahnya menonjol. Kulitnya bergetar hebat, tapi kemudian dia tertawa karena marah, haha. Feng Wuchen, apa menurutmu hanya aku satu-satunya yang ada di sini? Kamu bisa mencobanya, Feng Wuchen mencibir. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Membunuh mereka, Baisuan berteriak ke eselon atas pavilion mimpi mabuk. Para eselon atas dari pavilion mimpi mabuk terkejut dan ketakutan. Di satu sisi adalah ahli menakutkan dari ras penjaga spiritual, dan di sisi lain adalah ahli menakutkan di belakang Feng Wuchen. Mereka tidak bisa memilih sama sekali. Tidak masuk akal, saya pikir Anda semua bosan hidup. Wajah Baisuan menjadi gelap sepenuhnya, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Feng Wuchen berkata dengan dingin, mereka tidak lelah hidup, tetapi mereka tidak berani bergerak. Tidak bisakah orang bodoh sepertimu melihatnya? Kamu mendekati kematian. Baisuan berteriak dengan marah, dan niat membunuhnya meledak. Dia tiba-tiba menyerang Feng Wuchen dengan kecepatan yang menakutkan, dan auranya melonjak hebat. Wajah Feng Wuchen sedikit berubah. Tekanan mengerikan Baisuan membuat seseorang gemetar ketakutan. Feng Wuchen tidak punya waktu untuk berpikir. Dia langsung meledak dengan kekuatan dewa penghancur, dan meninju dengan keras. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, dan dengan ledakan, kekuatan tabrakan yang mengerikan itu menyapu tanpa kendali. Tanah di alun-alun itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam tabrakan sengit, Feng Wuchen tidak dirugikan, dan sepenuhnya memblokir kekuatan mengerikan Baisuan. Pavilion impian mabuk tidak perlu ada lagi. Baisuan berkata dengan dingin. Tuan Mudabai, lepaskan kami. Eselon atas pavilion mimpi mabuk berlutut ketakutan, dan sejumlah besar murid putus asa. Desir-desir-desir. Beberapa sosok melintas dan segera memulai pembantaian gila-gilaan, kejam dan tidak manusiawi. Pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, pantas saja kamu begitu sombong. Baisuan berkata dengan dingin, mereka tidak hanya harus mati, kamu juga harus mati. Apakah begitu? Feng Wuchen menyeringai dingin. Dihadapkan dengan empat pembangkit tenaga listrik overgot, Master Pavilion dan Eselon atas lainnya dari Pavilion mimpi mabuk sama sekali tidak berdaya. Dalam beberapa kedipan mata, semua Eselon atas mati secara tragis karena kata-kata Baisuan. Tuan Pavilion dan para tetua telah terbunuh. Lari demi hidupmu. Cepat. Tuan Mudabai membunuh mereka begitu saja. Adegan yang tiba-tiba itu membuat takut para murid Pavilion mimpi mabuk. Mereka semua berteriak dan lari ketakutan. Mereka masih hidup sedetik yang lalu, dan detik berikutnya, mereka terbunuh. Para murid Pavilion mimpi mabuk tidak dapat menerimanya. Pavilion impian mabuk telah melanggar perintah. Cuci Pavilion mimpi mabuk dengan darah. Biarkan tidak ada yang hidup. Jangan biarkan mereka menyelamatkan siapapun. Membunuh mereka. Baisuan berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak takut menjadi musuh Feng Wuchen. Begitu Baisuan selesai berbicara, pembangkit tenaga listrik Overgot segera muncul di hadapan Miao King Ching dan dua lainnya. Terlebih lagi, dia menyerang dengan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Serangannya sangat kejam dan tanpa ampun. King Ching, hati-hati, Liu Qingyang memucat karena ketakutan. Dihadapkan dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik Overgot, satu serangan telapak tangan sudah cukup untuk membunuh mereka bertiga secara instan. Ledakan. Menyembur. Namun, saat Overgot menyerang dengan telapak tangannya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan menyerang dengan telapak tangannya. Dengan ledakan, kekuatan destruktif mengguncang pembangkit tenaga listrik Overgot hingga dia memuntahkan darah. Dia dikirim terbang, menembus beberapa istana. Tidak diketahui apakah dia masih hidup. Apa? Ekspresi Baisuan berubah drastis. Pembangkit tenaga listrik Overgot yang hebat. Tiga Overgot lainnya juga terkejut. Desir. 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 Ledakan. 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 Menyembur. 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 Sosok pembangkit tenaga listrik Overgot yang misterius berkedip terus-menerus. Kecepatannya sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, ketiga Overgot dikirim terbang dengan luka berat. Sebelum Baisuan bisa bereaksi, pembangkit tenaga listrik Overgot yang misterius telah muncul di hadapan Baisuan. Baisuan sangat ketakutan. Dengan kekuatan mengerikan dari Overgot yang hebat, dia bisa membunuh Baisuan secara instan. Dia bukan pembangkit tenaga listrik kuno itu. Sebenarnya ada Overgot hebat lainnya di belakang Feng Wuchen. Baisuan berpikir dengan cemberut. Wajahnya pucat dan ganas. Baisuan, aku hanya ingin bertanya, apakah ini keputusanmu atau keputusan klan Spirit Guard? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Saat dia bertemu dengan tatapan Feng Wuchen, Baisuan benar-benar merasa seperti dia telah turun ke neraka. Dia bahkan berkeringat dingin. Ada apa dengan tatapan itu? Baisuan terkejut. Saat itu, dia sebenarnya merasa tidak berdaya. 2094 Tuan muda, lari. Overgot yang terluka parah terbang dan memanggil Baisuan. Sepertinya aku bersikap terlalu lunak padanya. Overgot agung meliriknya. Ledakan. Dengeng dengungan. Sebelum dia selesai berbicara, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Overgot yang terbang di atasnya langsung berubah menjadi awan kabut darah dan berubah menjadi abu. Ruangan itu bergetar hebat dan runtuh. Kakak Feng, sudah selesai. Suara Liu Qing yang terdengar. Miau Qing Qing menggendong Ling Xiao Xiao yang tidak sadarkan diri. Cedera Ling Xiao Xiao tidak serius. Dia hanya pingsan. Kakak Feng, Xiao Xiao baik-baik saja. Miau Qing tersenyum bahagia. Dia benar-benar lega saat dia menyelamatkan Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka ada Overgot agung lainnya di belakangmu. Tunggu dan lihat saja. Pertunjukannya baru saja dimulai, kata Baisuan dingin. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menghilang ke udara. Kakak Feng, jangan biarkan dia pergi. Liu Qing yang berteriak dengan tergesa-gesa. Sayangnya, sudah terlambat. Aura Baisuan telah menghilang tanpa jejak. Tuan Feng, ini adalah teknik rahasia suku penjaga spiritual, teknik jiwa hampa. Kita tidak bisa melacaknya, kata Dewa Agung yang misterius itu dengan penuh hormat. Bunuh juga tiga Overgot yang tersisa. Anggap itu sebagai peringatan bagi suku penjaga spiritual, kata Feng Wuchen dingin. Iya, The Great Overgot menghilang dalam sekejap. Ayo kembali ke Istana Dewa Naga, Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao yang tidak sadarkan diri dan terbang menjauh. Meski kemunculan Baisuan hanyalah pertarungan sederhana, Feng Wuchen merasakan tekanan yang kuat. Dia sangat ingin meningkatkan level kultivasinya. Baisuan begitu kuat bahkan dengan budidaya Kaisar Dewa Bintang Tiga milik Feng Wuchen saat ini, dia tidak percaya diri untuk menang. Namun, ada masalah yang Feng Wuchen tidak dapat pecahkan. Baisuan tahu tentang keberadaan bermata satu, tapi dia masih berani menjadikan Feng Wuchen sebagai musuh. Baisuan tidak sebodoh itu. Ras roh penjaga adalah ras kuno. Mereka tidak akan mengambil keputusan bodoh seperti itu. Apa yang akan terjadi jika dia bermata satu dan bukannya pembangkit tenaga listrik tuan besar yang misterius? Setelah kelompok Feng Wuchen pergi, semua murid paviliun mimpi mabuk melarikan diri demi nyawa mereka. Paviliun mimpi mabuk hancur karena kata-kata Baisuan. Teknik alkimia tetua tamu benar-benar ajaib. Ini menghemat banyak waktuku dalam alkimia. Selain itu, kualitas pilnya sangat tinggi. Yang paling penting, ini juga meningkatkan kekuatan jiwaku sebanyak itu. Haha. Tawa gembira miyuan datang dari paviliun divine elixir. Kamu memang seorang tetua tamu. Aku khawatir bahkan guru pun lebih rendah darimu dalam hal alkimia. Armor dewa tingkat atas ini adalah senjata dewa paling kuat yang pernah aku sempurnakan. Kaisar penghancuran juga sangat bersemangat. Patua juga telah menyempurnakan rune tingkat dewa terbaik. Haha. Jika bukan karena bimbingan penatua tamu, saya khawatir saya tidak akan mampu menyempurnakan rune tingkat dewa yang begitu kuat sepanjang hidup saya, kata Mi Jian bersemangat. Setelah bimbingan Feng Wuchen, Kaisar penghancuran dan dua lainnya telah bekerja keras untuk belajar. Sekarang, mereka akhirnya menguasainya sepenuhnya dan membuat kemajuan besar di bidangnya. Saya yakin tidak akan lama lagi kita bisa menguasai kekuatan super satu pikiran. Mi Yuan berkata dengan penuh semangat. Dia menantikan hari itu. Dengan bimbingan tetua tamu, tidak akan ada masalah. Kaisar penghancuran penuh percaya diri. Desir. Sesosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Itu tidak lain adalah pelindung yang Master Menara, Tetua, Rasroh Penjaga telah muncul. Mereka telah bentrok dengan tetua tamu di dunia pembantaian dewa, penjaga yang melaporkan dengan penuh hormat. Bagaimana kabar tetua tamu? Kaisar kehancuran bertanya dengan cemberut. Tetua tamu baik-baik saja. Ada tokoh dikdaya Raja Agung yang membantunya secara diam-diam, kata penjaga yang dengan hormat. Rasroh penjaga telah menghilang selama seratus tahun. Mengapa mereka tiba-tiba muncul? Apa yang sedang terjadi? Mi Yuan bertanya. Penjaga yang berkata, Tuan Muda Rasroh Penjaga menangkap tunangan tetua tamu, Ling Xiaosiao. Dari yang aku tahu, Ling Xiaosiao berasal dari ras raksasa. Rasroh penjaga mungkin berasal dari garis keturunan kuno ras raksasa. Raksasa kuno. Guru juga telah menyebutkan raksasa kuno sebelumnya. Mi Yuan mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Kuil Dewa Naga memang memiliki banyak keturunan ras raksasa. Namun, garis keturunan mereka biasa saja. Tidak mungkin mereka memiliki garis keturunan kuno. Ras raksasa kuno telah dimusnahkan, dan asal usul garis keturunan mereka kekuatan telah menghilang. Bahkan Ling Xiaosiao mungkin tidak dapat membangkitkan garis keturunan kunonya. Mengapa Rasroh Penjaga menyerangnya? Hanya ada satu kemungkinan, Ling Xiaosiao akan membangkitkan garis keturunan kunonya, kata Kaisar Penghancuran dengan pasti. Huff. Mereka ingin merebut garis keturunan Ling Xiaosiao. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka, kata Kaisar Penghancuran dengan sengit. Jika mereka ingin mati, silakan saja. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Mi Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin Rasroh Penjaga tidak mengetahui tentang pertarungan antara Senior Santong dan Dewa Guru Agung. Karena mereka mengetahuinya, mereka masih berani menyerang. Jelas sekali bahwa mereka memiliki niat lain. Ini tidak sesederhana garis keturunan. Tetua Agung benar. Rasroh Penjaga tiba-tiba muncul dan menyerang Tetua Tamu dengan meriah. Mereka pasti merencanakan sesuatu, kata Penjaga yang dengan pasti. Meskipun Rasroh Penjaga kuat, mereka tidak cukup kuat untuk melawan Senior Santong. Apa yang mereka lakukan seperti memukul batu dengan telur. Namun, Rasroh Penjaga tidak sebodoh itu, Mi Jian berkata dengan serius. Suara mendesing. Saat ini, sosok lain muncul dalam sekejap. Huang Yun, Kaisar Penghancuran dan yang lainnya memandangnya dengan heran. Huang Yun menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Master Menara, Tiga Tetua, Penjaga Yang, Istana Dewa Jiwa Suci dari Dunia Dewa Master, Rasroh Penjaga dari Dunia Pembunuhan Dewa, Istana Iblis Neter dari Dunia Hantu, para Rasneter dari Dunia Dewa Neter, dan kekuatan misterius lainnya telah muncul. Kamar dagang dari berbagai dunia telah menemukan keberadaan mereka. Apa, Kaisar Penghancuran dan yang lainnya terkejut? Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan misterius ini tiba-tiba muncul? Apakah sesuatu yang besar terjadi di tujuh dunia dewa? Atau apakah mereka memulai perang dengan dunia dewa luar angkasa terlebih dahulu? Kaisar Penghancuran terkejut dan bingung. Huang Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada yang tahu. Munculnya kekuatan-kekuatan ini mungkin ada hubungannya dengan Dewa Penguasa Agung. Mereka sudah lama mengincar posisi Dewa Penguasa Agung. Saat itu, Dewa Penguasa Agung menekan kekuatan misterius dari berbagai dunia dan memaksa mereka menghilang. Titik, sepertinya situasi tujuh dunia dewa akan banyak berubah, kata Mi Yuan serius. Penatua Agung Mi Yuan, apakah maksud Anda mereka ingin menggantikan Dewa Agung? Huang Yun sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Jika apa yang dikatakan Mi Yuan benar, akan ada badai berdarah di tujuh dunia dewa. Itu sangat mungkin. Mi Yuan sedikit mengangguk. Dewa Guru Agung mengendalikan tujuh dunia dewa dan memiliki kekuatan besar. Siapa yang tidak ingin menggantikannya? Sekarang Dewa Agung telah terluka para oleh Santong, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka, kata Kaisar Penghancur dengan sungguh-sungguh. Memang benar, kekuatan yang meluap-luap itu penuh dengan godaan. Setiap pakar top memiliki ambisi besar, dan mereka semua ingin mendominasi dunia. Munculnya kekuatan misterius menimbulkan keributan. Tidak diragukan lagi mereka adalah penguasa tertinggi di dunianya masing-masing. Tujuh Dewa Agung adalah semut di depan mereka. Ras Roh Penjaga, Ras Neter, Istana Iblis Neter, Istana Dewa Jiwa Suci, dan kekuatan Transcendent lainnya telah muncul dan dengan ganas melahap kekuatan lain. 2095 Setelah Feng Wuchen dan empat orang lainnya kembali ke dunia Dewa Utama, mereka menghadapi banyak kekuatan yang bertempur. Pada awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, saat mereka bertemu lebih banyak dengan kelompok orang yang sama, hal itu menarik perhatian Feng Wuchen dan yang lainnya. Dalam perjalanan kembali ke kuil naga, mereka melihat beberapa pasukan bertempur. Master Aliansi, sesuatu yang besar sepertinya telah terjadi. Tempat-tempat yang kita lewati tadi memiliki ahli dari kekuatan yang sama. Orang-orang ini kejam dan kejam, kata Beidou Yan sambil mengerutkan kening. Dia mendapat firasat buruk. Saudara Feng, pernahkah kamu melihat kekuatan ini sebelumnya? Ling Xiao bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak terlihat seperti kekuatan dari dunia Dewa Utama. Kekuatan misterius ini adalah kuil jiwa suci Master God World. Kuil jiwa suci tiba-tiba muncul dan segera melancarkan serangan besar-besaran terhadap kekuatan utama dunia Dewa Utama. Mereka yang tidak tunduk dibunuh tanpa ampun. Akankah kuil naga kita juga? Miau King tiba-tiba berkata dengan perasaan khawatir. Ayo kembali ke kuil naga dulu. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Ia juga merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Feng Wuchen tidak khawatir tentang sesuatu yang terjadi pada kuil naga, tetapi dia merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Mengenai apa itu, Feng Wuchen tidak bisa mengatakannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Semuanya normal di kuil naga, tapi ada pertempuran sengit di dekatnya. Detarannya bisa dirasakan dari jauh. Melihat Feng Wuchen kembali, Feng Zheng Kiong dengan cepat berkata, Chen Er, kamu akhirnya kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Banyak kekuatan diserang oleh kekuatan misterius. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami melihatnya ketika kami kembali. Ye Jianying juga tidak tahu kekuatan apa itu. Feng Wuchen terus bertanya. Ye Jianying ingin menjadi dewa tertinggi bintang sembilan dan telah mengasingkan diri. Kekuatan misterius ini memiliki banyak ahli. Ini jelas tidak sederhana. Feng Zheng Kiong menggelengkan kepalanya. Tuan, Luo Jiutian dan yang lainnya sudah keluar untuk menyelidikinya. Saya yakin kita akan segera mengetahui dari mana kekuatan mereka berasal, kata Jurang Kuno dengan penuh hormat. Kekuatan misterius ini tiba-tiba muncul dan sangat merajalela. Saya khawatir ini tidak sederhana, kata Long Zhantian dengan sungguh-sungguh. Ayah benar, aku khawatir banyak dewa kaisar dan dewa tertinggi akan segera menyerang kita, tambah kaisar naga. Kemunculan kekuatan yang menakutkan dan misterius secara tiba-tiba membuat semua orang di kuil dewa naga sedikit banyak khawatir. Chen, mereka dari kuil jiwa suci, suara hormat Huang Yun terdengar saat ini, dan kemudian dia muncul tanpa suara. Istana ketuhanan jiwa suci, apakah itu faksi misterius? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang memandang Huang Yun. Huang Yun berkata dengan sungguh-sungguh, istana jiwa suci adalah kekuatan terkuat di dunia dewa utama, tetapi telah menghilang selama bertahun-tahun dan baru muncul kembali. Istana dewa utama hanyalah seekor semut di depan mereka. Sangat kuat, Liu Qingyang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka mendengar kata-kata Baren Cloud. Apakah kamu tahu apa tujuan mereka? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Huang Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak yakin, tetapi menurut tebakan Master Menara, mereka ingin bertarung demi posisi penguasa tujuh dunia dewa master. Dewa master agung terluka parah, jadi ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Selain itu, kekuatan misterius dari dunia lain juga telah muncul. Kami belum bisa memastikan alasan sebenarnya kemunculan mereka kembali. Apakah kuil jiwa suci mencoba meningkatkan kekuatan mereka dengan menyerang dengan begitu arogan? Long Tian Chou bertanya dengan cemberut. Pemimpin klan naga benar, mereka mungkin mencoba meningkatkan kekuatan mereka untuk melawan kekuatan besar lainnya. Tentu saja, ini hanya tebakan, Huang Yun mengangguk sedikit. Apakah ras penjaga spiritual adalah salah satu kekuatan misterius di dunia dewa pembunuh? Feng Wuchen bertanya. Chen, kamu bertemu dengan ras penjaga spiritual? Huang Yun bertanya dengan heran sambil menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata, saat kami berada di dunia dewa pembunuh, mereka menangkap Xiao-Siao. Saya bertarung melawan tuan muda bernama Bai Suan. Menangkap Xiao-Siao, Ling Mu Yun dan Ling Suan terkejut. Mereka segera bertanya, Xiao-Siao, kamu baik-baik saja. Kakek, ayah, aku baik-baik saja, Ling Xiao-Siao tersenyum dan berkata. Huang Yun sedikit mengernyit dan menatap Ling Xiao-Siao. Lalu ia berkata, perlombaan penjaga spiritual menyerang orang yang masih hidup. Tampaknya Xiao-Siao memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Bai Suan adalah keturunan dari ras penjaga spiritual. Dia sangat sombong. Kalau tidak, ras penjaga spiritual tidak akan berani untuk menyerang istana dewa naga. Itu benar. Sangat arogan. Jika bukan karena seni roh void dari ras penjaga spiritual, bajingan itu tidak akan bisa melarikan diri. Bei Dou Yan mengangguk dengan berat. Meskipun Bai Suan adalah keturunan dari ras penjaga spiritual, budidayanya jelas tidak lemah. Kekuatan Chen telah tumbuh sedemikian rupa. Mengerikan sekali, Huang Yun terkejut. Menantu laki-laki, apa yang diinginkan oleh ras penjaga spiritual dari Xiao-Siao? Ling Suan bertanya dengan cemas. Garis keturunan? Garis keturunan kuno dari ras Luosha, kata Feng Wu Chen. Garis keturunan kuno, Ling Mu Yun dan anggota ras Luosha lainnya terkejut. Ling Mu Yun berkata dengan kaget, ras Luosha memiliki garis keturunan kuno. Bagaimana mungkin, Nenek Moyang kita tidak pernah meninggalkan informasi apapun tentang garis keturunan kuno? Pemimpin sembilan dunia bawah mengatakan bahwa pemimpin lama telah mengatakan sesuatu tentang ras Luosha kuno. Tujuan ras penjaga spiritual adalah untuk mendapatkan garis keturunan Luosha kuno yang akan segera bangkit di tubuh Xiao-Siao, kata Feng Wu Chen. Pada zaman dahulu kala, pasti telah terjadi sesuatu pada ras Luosha yang menyebabkan keturunan mereka tidak mengetahui keberadaan ras Luosha kuno. Garis keturunan kuno ras Luosha sama dengan Dewa Naga. Garis keturunan kuno terbangun, asal garis keturunan dapat dipulihkan. Jika Xiao-Siao tidak ditangkap, saya tidak akan mengetahui kabar baik ini. Begitu asal usul garis keturunan lahir, para Dewa Naga dan klan ras Luosha dapat membangkitkan garis keturunan kuno mereka. Feng Wu Chen melanjutkan. Chen, ras penjaga spiritual berani menyerang Nona Xiao-Siao. Chen adalah keturunan Dewa Naga kuno. Aku khawatir dia akan menyerangmu juga. Ras penjaga spiritual sangat istimewa jika menyangkut makhluk hidup. Mereka bisa melahap garis keturunan yang kuat untuk memperkuat garis keturunan mereka sendiri. Jangan gegabu, Huang Yun mengingatkan. Huang Yun, ceritakan padaku tentang kekuatan misterius dari dunia lain. Feng Wu Chen sangat penasaran dengan keberadaan kekuatan misterius tersebut. Sebagai penguasa pertama markas besar, Huang Yun sangat akrab dengan tujuh kekuatan misterius. Dia memberitahu Feng Wu Chen tentang mereka satu persatu. Feng Wu Chen tidak terkejut dengan keberadaan tujuh kekuatan misterius. Entah itu dunia manusia atau dunia surga, Feng Wu Chen pernah menemui semuanya sebelumnya. Tujuh kekuatan ditekan oleh tuan besar saat itu, itulah sebabnya mereka menghilang. Mereka semua sangat kuat. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, mereka mungkin memiliki kekuatan untuk melawan tuan besar, tebak Huang Yun. Apa yang ingin mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan saya, tetapi jika mereka ingin menyerang saya, mereka tidak perlu ada, kata Feng Wu Chen acuh-ta'acuh. Tuan Feng benar, kuil jiwa suci tidak pernah berpikir untuk bermusuhan dengan Tuan Feng. Terlebih lagi, kami berharap dapat bersekutu dengan Tuan Feng. Saat Feng Wu Chen selesai berbicara, tawa samar tiba-tiba terdengar. Tuan muda dari kuil jiwa suci, gritot. Huang Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sebagai dewa-dewa bintang satu, dia tidak merasakannya sama sekali. 2096 Sesosok diam-diam muncul di langit di atas kuil dewa naga, dan aura yang sangat kuat menyebar dengan tenang. Pendatang barunya adalah seorang pemuda tampan mengenakan brokat putih cantik dengan rambut putih menutupi bahunya. Ada simbol khusus di antara alisnya yang memberikan kesan centil. Orang ini adalah Tuan muda kuil jiwa suci, gritons. Dewa tertinggi bintang tiga, kekuatan orang ini cukup menakutkan. Long ni Tian mengerutkan kening saat dia melihat ke arah gritons. Bai Li Tianjing berkata, untuk bisa melangkah ke alam dewa tertinggi di usia yang begitu muda, bakat orang ini sangat menakutkan. Saya khawatir tidak banyak orang di generasi yang sama yang bisa mengalahkannya. Dia seharusnya menjadi salah satu jenius terbaik di tujuh alam ilahi, kata Feng Wu Chen. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang jenius yang begitu kuat. Bai Suan hanyalah sampah di depan gritons. Gritons perlahan turun ke alun-alun dan membungkuk dengan sopan. Saya gritons. Salam, Tuan Feng. Sepertinya kuil jiwa suci belum benar-benar menghilang, kata Feng Wu Chen samar-samar sambil melihat ke arah gritons. Memang benar, tidak ada satupun di tujuh alam ilahi yang bisa lolos dari kuil jiwa suci. Tanduk besar tidak berbohong, hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah ahli kuil jiwa suci. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membentuk aliansi denganku? Tanya Feng Wu Chen. Tuan Feng benar. Saya di sini untuk mengunjungi Tuan Feng atas perintah ayah saya. Kuil jiwa suci dengan tulus ingin membentuk aliansi dengan kuil naga, kata tanduk besar dengan sopan tanpa ada riak di mata gelapnya. Segera setelah dia selesai berbicara, gritons dengan lembut membalik telapak tangannya dan sebuah gulungan hitam muncul dari udara tipis dengan lapisan cahaya hijau samar di permukaannya. Itu jelas tersegel. Tuan Feng, untuk menunjukkan ketulusan kuil jiwa suci, saya di sini untuk mempersembahkan kepada Anda gulungan teknik jiwa suci dengan harapan kuil jiwa suci dapat membentuk aliansi dengan kuil naga, kata gritons. Teknik jiwa suci. Semua orang di kuil naga terkejut. Seberapa mengerikankah latar belakang kuil jiwa suci? Kuil jiwa suci sungguh murah hati. Teknik jiwa suci sangat langka dan berharga, namun mereka memberikannya kepada kuil naga, pikir Huang Yun. Bahkan Feng Wuchen cukup terkejut. Kelangkaan teknik jiwa suci sebanding dengan legenda. Feng Wuchen sendiri hanya memiliki dua saint arts. Feng Wuchen membuat gerakan meraih di udara, dan gulungan itu terbang. Dia membukanya dan membacanya. Oh, dia benar-benar bisa membuka gulungan itu tanpa membuka segelnya. Kemampuan ilahi macam apa ini? Gritot terkejut, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Itu memang seni suci, kata Feng Wuchen dengan pasti. Pemimpin aliansi, orang yang terlalu perhatian menyembunyikan niat jahatnya. Yun Yuzi mengerutkan kening. Dia tidak mengira kuil jiwa suci akan berbaik hati memberikan mantra suci pada kuil dewa naga. Senior Yun Yuzi benar. Saya juga merasa mereka memiliki motif tersembunyi. Peri Yuyan setuju. Tuan, jangan tertipu. Siapa yang tidak tahu betapa berharganya seni suci? Saya tidak percaya mereka benar-benar memberi kita mantra suci. Mereka pasti punya motif lain, kata Mosuantian. Feng Wuchen memandang Gritot dan melemparkan gulungan itu kembali, tidak mempedulikannya sama sekali. Melihat itu, wajah Gritot yang setenang air, sedikit berubah. Dia bahkan tidak menyukai seni suci. Ada banyak sekali orang di tujuh alam dewa yang akan memperjuangkannya, tapi Feng Wuchen ini sepertinya tidak peduli sama sekali, kata Gritot pada dirinya sendiri. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, hanya ada dua alasan mengapa kuil jiwa suci ingin membentuk aliansi dengan saya dan memberi saya seni suci. Alasan pertama adalah menggunakan cincin luar angkasa dan bola ilahi yang menentang surga untuk memperkuat kekuatan mereka, dan juga menggunakan hubungan mereka dengan kuil dewa naga untuk mengikat kekuatan lain. Alasan kedua adalah mereka khawatir kuil dewa naga akan ikut campur. Tuan Feng benar? Jawab Gritot tanpa ragu-ragu. Lupakan tentang aliansi. Anda dapat yakin bahwa saya tidak peduli apa yang ingin dilakukan kuil jiwa suci, selama itu tidak mempengaruhi kuil dewa naga. Kuil dewa naga tidak tertarik dengan posisi penguasa tujuh alam dewa, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Tuan Feng, apakah kamu serius? Gritot tidak mempercayai kata-kata Feng Wuchen. Dia menatap mata Feng Wuchen, seolah mencoba melihat apakah Feng Wuchen berbohong. Selama itu tidak mempengaruhi kuil dewa naga, urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Itu saja, Feng Wuchen menyeringai misterius. Aku lega mendengarnya dari Tuan Feng, kata Gritot sambil tersenyum. Dia melihat gulungan di tangannya dan bertanya, Tuan Feng, apakah Anda benar-benar tidak menginginkan seni suci? Feng Wuchen tersenyum. Itu hanya seni suci tingkat rendah. Kuil dewa naga tidak kekurangan itu. Feng Wuchen ini benar-benar tak terduga, kata Gritot pada dirinya sendiri, lalu memasukkan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tamu Penatua, Penatua tamu, sesuatu telah terjadi. Kekuatan misterius tiba-tiba menyerang istana bayangan mistik kita. Pada saat ini, seseorang bergegas keluar dari susunan teleportasi dan berteriak panik. Kekuatan misterius. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan menatap Gritot. Kamu benar-benar tidak memiliki ketulusan apapun. Lan Yue mencibir. Di satu sisi, kamu bilang kamu tulus membentuk aliansi dengan kami, tapi di sisi lain, kamu mengirim orang untuk menyerang istana bayangan mistik. Saudara Feng, jika kamu tidak mengatakan apa yang kamu katakan sebelumnya dan menolak membentuk aliansi, aku khawatir mereka akan mengancam kita. Istana bayangan mistik hanyalah permulaan. Kuil jiwa suci tidak begitu baik, Ling Xiao berbisik. Xiao Xiao semakin pintar. Feng Wuchen terkekeh. Jangan khawatir, Tuan Feng. Saya akan segera meminta mereka mundur, kata Gritot buru-buru. Kemudian, dia membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan melantunkan sesuatu. Pada saat yang sama, semua ahli yang menyerang istana bayangan mistik segera mundur. Tuan Feng, mereka telah mundur dari istana bayangan mistik, kata Gritot tanpa perubahan ekspresi apapun. Aku akan mengingatkanmu lagi untuk tidak mempengaruhi kuil dewa naga. Kamu harus tahu apa saja yang termasuk di dalamnya sekarang, kata Feng Wuchen kepada Gritot. Selama Tuan Feng menepati janjinya, kuil jiwa suci tidak akan mempengaruhi kepentingan kuil dewa naga, kata Gritot dengan tegas. Kuharap begitu. Jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Selamat tinggal. Gritot menangkupkan tinjunya dengan sopan dan menghilang tanpa suara seolah dia belum pernah ke sana. Master Menara dan yang lainnya benar. Kuil jiwa suci sangat ingin berurusan dengan dewa guru agung. Karena senior santong, kuil jiwa suci tidak berani bermusuhan dengan kuil dewa naga dan bahkan berinisiatif untuk menunjukkannya. Niat baik, kata Huang Yun. Ini bukan menunjukkan niat baik, tapi sebuah ujian, kata Feng Wuchen. Sebuah tes. Huang Yun terkejut. Feng Wuchen berkata, dari mata Gritot, saya tidak melihat sedikitpun niat untuk membentuk aliansi atau menunjukkan niat baik. Yang ada hanya kepercayaan diri dan kesombongan di tulangnya. Alasan mereka berinisiatif datang kepada kami adalah untuk melihat sikap kami. Bukan karena mereka takut pada kita. Jika saya mengatakan saya ingin campur tangan, target mereka selanjutnya adalah kita, termasuk pagoda ilahi, istana ilahi, markas besar, dan klan monyet ilahi. Mendengar ini, wajah Huang Yun tidak bisa menahan muram. Huh, mereka benar-benar tidak punya niat baik, kata Miao King dengan marah. Awasi kuil jiwa suci dan lihat apa yang mereka lakukan, kata Feng Wuchen ke udara. Ya, Tuan Feng, suara hormat datang dari udara. Pakar Dewa Agung, Huang Yun terkejut. 2097. Kemunculan kekuatan misterius membuat dunia dewa menjadi kacau balau. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan misterius telah melahap hampir semua kekuatan dari berbagai alam. Mereka yang melawan atau menyerah semuanya dibantai. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan misterius itu. Namun, semua kekuatan utama yang terkait dengan istana dewa naga aman dan sehat. Misalnya, sekte Seng Yun dari alam dewa surgawi, sekte Fantasitei dari alam dunia bawah, dan istana dewa Phoenix dari alam bayangan tidak diserang. Dari tujuh alam dewa, hanya alam dewa pembunuh yang relatif tenang. Perlombaan penjaga roh tidak menyerang kekuatan manapun, tetapi nasib pavilion mimpi mabuk tidak diragukan lagi merupakan peringatan bagi semua kekuatan besar. Tujuh alam dewa berada dalam kekacauan. Tujuh overgot tidak muncul, mereka juga tidak berani muncul. Tubuh ketujuh overgot dihancurkan oleh mata tunggal, dan mereka masih mengasingkan diri untuk membangun kembali tubuh mereka. Tujuh alam dewa bukan lagi alam dewa agung, melainkan alam dewa dari tujuh kekuatan utama. Di atas istana utama istana dewa naga, Feng Wuchen sedang memikirkan sesuatu ketika sesosok tubuh muncul entah dari mana. Melapor kepada Lord Feng, Feng, selain suku penjaga roh, kekuatan misterius dari berbagai dunia telah menelan kekuatan besar lainnya. Namun, kekuatan yang terkait dengan Lord Feng semuanya aman dan sehat. Tujuh dewa utama dan yang agung Tuhan-Tuhan tidak ikut campur. Tria misterius itu berkata dengan hormat. Oh, ras penjaga roh tidak bertindak. Feng Wuchen terkejut. Apakah spirit guardian Rache begitu yakin bahwa mereka dapat bersaing dengan enam kekuatan besar lainnya? Mungkin mereka ingin memanfaatkan situasi, atau mereka punya motif lain, tebak orang misterius itu. Feng Wuchen menatap orang misterius itu dan tersenyum. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi Anda tahu lebih banyak tentang tujuh alam dewa dan tujuh kekuatan utama daripada saya. Menurut Anda siapa yang akan menang? Orang misterius itu merenung sejenak dan berkata, tidak ada siapa-siapa. Oh, ceritakan padaku, kata Feng Wuchen penasaran. Berdasarkan pemahaman orang rendahan ini tentang tujuh kekuatan besar, kekuatan mereka setara, dan mereka semua memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Bahkan jika dewa agung terluka parah, mereka tetap tidak berani bertindak gegabuh. Yang pertama untuk bertindak pasti akan ditekan oleh kekuatan besar lainnya, dan mereka bahkan mungkin tersingkir. Lebih sedikit pesaing lebih baik bagi mereka. Namun, saat pertempuran terjadi, itu berarti kekuatan mereka akan sangat rusak. Penguasa alam dewa akan tetap menjadi dewa agung, orang misterius itu menganalisa. Kamu benar, menurutku juga begitu. Apalagi mereka bukan orang bodoh. Mereka pasti tahu pro dan kontra dari hal ini, jadi mereka pasti bukan orang pertama yang mengambil tindakan. Namun, tidak mungkin melanjutkan ini. Jalan buntu. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Mari kita membentuk aliansi dan melenyapkan mereka yang tidak setuju dengan kita, kata pria misterius itu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, membentuk aliansi berarti memanfaatkan dan menghianati satu sama lain. Menghilangkan pembangkang bukanlah tugas yang mudah, dan hanya membuang-buang waktu. Kamu boleh pergi dulu. Awasi tujuh kekuatan besar untukku. Jangan beritahu mereka. Aku lebih suka tidak menemukan apapun daripada ketahuan oleh mereka. Segera lapor padaku jika terjadi sesuatu, kata Feng Wuchen. Ya, Tuan Feng, pria misterius itu menghilang tanpa jejak. Feng Wuchen awalnya bermaksud untuk membangun otoritasnya di hadapan kekuatan utama dari tujuh alam ilahi. Namun, dia tidak menyangka tujuh kekuatan besar itu akan muncul. Benda tua itu, Dewa Agung, terluka parah. Dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Jika saya tidak salah, para pemimpin dari tujuh kekuatan besar akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Membunuh Dewa Agung tidak akan menjadi masalah sama sekali, Gumam Feng Wuchen. Apa yang mereka coba lakukan? Mengapa mereka muncul bersamaan? Ini bukanlah suatu kebetulan. Mengapa mereka terburu-buru mencaplot kekuatan besar? Dengan kekuatan mereka, mereka tidak perlu mencaplot kekuatan besar. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan dapat meningkatkan kekuatan mereka sebanyak itu. Feng Wuchen tidak dapat memahaminya. Lupakan saja, aku akan mengasingkan diri dan berkultifasi dulu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Sambil berpikir, dia memasuki cincin ilahi untuk berkultifasi. Kuil Dewa Guru Agung Hampir semua kekuatan besar telah dianeksasi oleh mereka. Jika mereka bergabung, itu akan sangat merugikan bagi Dewa Agung. Hui Tian melaporkan dengan hormat. Kamu dipecat. Tidak perlu melaporkan hal-hal ini. Kembalilah dan berkultifasi. Dewa Agung melambaikan tangannya. Hui Tian bingung. Namun, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan langsung meninggalkan Ola. Tuhan Yang Agung, Tuhan, apa rencanamu? Penatua Agung Zai Xing Chen bertanya. Aku akan menyerahkannya pada surga, kata Dewa Agung dengan suara yang dalam. Kilatan ganas melintas di mata lamanya. Sungguh menakjubkan. Zai Xing Chen, Bai Xiao Tian, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Dewa Agung. Namun, mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun. Void Annihilation, seru Dewa Agung. Perintahmu, Tuhan Dewa Yang Agung. Pemusnahan kekosongan kepala domain muncul dalam sekejap. Perintahkan ketujuh Guru Agung untuk mengevakuasi berbagai alam, kata Dewa Guru Agung. Tuanku, jika Anda memerintahkan mereka untuk mengungsi dari berbagai alam, bukankah itu sama dengan menghadiahkan berbagai alam kepada mereka? Penghancuran kekosongan Yin yang bertanya dengan bingung. Pergi. Dewa Agung melambaikan tangannya. Baik Tuanku, pemusnahan kekosongan Yin yang menerima perintah itu dengan hormat. Ini, para tetua dan pelindung saling bertukar pandang. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Mereka tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras mereka memikirkannya. Kamu dipecat. Dewa Agung melambaikan tangannya. Bawahanmu akan pergi. Para tetua keluar dari aulah tanpa daya. Santong, wajah tua-tuan besar dewa berubah sangat muram. Niat membunuh di matanya sangat menakutkan. Bayangan Santong dalam benaknya sudah cukup untuk mempermalukan Dewa Agung. Markas Besar Dunia Dewa. Hari ini, kantor pusat menyambut orang penting. Itu adalah Tetua Agung Kuil Jiwa Suci. Basis budidaya Tetua Agung Kuil Jiwa Suci tidak dapat diduga. Menzentian dan yang lainnya tidak dapat mengetahui basis budidayanya secara pasti. Namun, mereka tahu bahwa dia adalah ahli Dewa Agung. Eselon atas Markas Besar menerimanya dengan hormat. Mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat atau pengabayan. Tetua Agung, jika Anda memiliki cukup cincin luar angkasa dan bola ilahi penentang surga, Markas Besar pasti tidak akan menolak Anda. Namun, hanya Chen yang tahu cara memperbaikinya. Tidak ada yang bisa kami lakukan, kata Menzentian sambil tersenyum masam. Dia kaget dan panik. He he, Presiden Men, tidak perlu melakukan itu. Patua hanya bertanya dengan santai. Namun, sebaiknya Anda memikirkan hal ini baik-baik. Tetua Agung Kuil Jiwa Suci tersenyum tipis. Dia memiliki senyuman penuh kebajikan di wajahnya. Presiden Men, saya ingin tahu apakah Anda bisa mendapatkan lebih banyak cincin luar angkasa dan bola ilahi penentang surga untuk orang tua. Tanya Tetua Agung Kuil Jiwa Suci. Berapa banyak yang kamu butuhkan, Tetua Agung? Menzentian bertanya ragu-ragu. 30 ribu. Masing-masing 30 ribu untuk cincin tiga ruang dan bola ilahi penentang surga, kata Tetua Agung sambil tersenyum tipis. Dia berbicara tentang jumlah yang begitu besar dengan santai. 30 ribu. Menzentian, Gumoyun, dan yang lainnya sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Gumoyun berkata sambil tersenyum masam, Tetua Agung, tolong jangan mempersulit kami. Kantor pusat hanya menjual seribu sehari. Kami tidak mampu membeli 30 ribu. Karena kamu tidak mampu membelinya, maka carilah cara untuk membantu Pak Tua mendapatkan metode pemurnian. Jika tidak, kamu akan menjadi abu jika mengkonsumsi bubuk hantu. Bahkan lelaki tua itu, Miyuan tidak dapat menetralkan bubuk tersebut. Disempurnakan oleh Pak Tua, aku akan memberimu waktu tiga hari. Aku tidak akan menunggumu setelah itu, kata Tetua Agung Kuil Jiwa Suci sambil tersenyum penuh kebajikan. Kemudian, dia menghilang ke udara. Menzentian dan yang lainnya tampak sangat muram. Mereka tahu bahwa mereka sedang diancam, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. 2098 Tua licik itu, Menzentian mengertakan gigi dan mengutuk. Pembuluh darah di wajahnya menonjol saat aura pembunuh yang mengerikan menyapu Aula. Wajah lama Gumoyun sangat suram. Mata tuanya hampir menyemburkan api. Dia belum pernah begitu marah sebelumnya. Xiao Suang berkata dengan dingin, saya telah berada di alam dewa selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah diperlakukan seperti ini. Kuil jiwa suci sudah keterlaluan. Kami terlalu lemah. Kami tidak bisa melawan sama sekali di depan dewa yang maha besar. Menzentian berkata dengan muram. Jauh dilubuk hatinya, dia mendambakan kekuatan yang lebih besar, dan keinginan ini lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Menzentian hanyalah seorang overgot agung, dia adalah presiden kamar dagang. Siapa di tujuh alam dewa yang berani tidak menghormatinya? Kapan dia pernah diancam seperti ini? Presiden, tetua, saya tidak dapat menemukan apapun. Huang Yun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Menzentian berkata dengan muram, kamu bukan seorang alkemis. Kamu tidak dapat menemukan bubuk yin yang memakan. Aku akan segera pergi ke kuil naga. Chen pasti punya jalan, kata Huang Yun buru-buru dan menghilang. Gumoyun mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Huff. Bajingan tua itu berani mengarahkan pandangannya pada triple spesering dan metode untuk memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga. Dia mendekati kematian. Bubuk yin yang memakan telah dimulai. Saya tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan. Wajah Menzentian menjadi gelap saat dia melihat pembuluh darah hitam yang menyebar di telapak tangannya. Jika mereka tidak bisa mengeluarkan bubuk yin pemakan dari tubuh mereka atau mendapatkan metode untuk memurnikannya dalam waktu tiga hari, Menzentian dan yang lainnya pasti akan mati. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan dipaksa untuk mematuhi penatua agung kuil jiwa suci. Pada saat yang sama, di Menara Ilahi Alkemis, Aura aneh memenuhi Aula Menara Ilahi, Midi dan Eselon atas lainnya tampak sangat muram. Aku tidak menyangka kamu telah menjadi alkemis agung yang berlebihan, kata Mi Yuan dengan murung sambil menatap tajam ke arah seorang lelaki tua berjubah putih. Orang tua berjubah putih itu tidak lain adalah tetua agung dari kuil jiwa suci, Zuho Sitian. Sebagai penatua agung kuil jiwa suci, budidaya Zuho Sitian telah mencapai tingkat dewa agung bintang delapan. Dia benar-benar eksistensi menakutkan yang bisa mengguncang seluruh tujuh alam dewa hanya dengan satu hentakan kakinya. Dibandingkan Mi Hun, patua masih kurang. Zuho Sitian tersenyum tipis. Berbicara tentang Mi Hun, mata Zuho Sitian dipenuhi dengan rasa hormat. Bahkan ahli menakutkan seperti Zuho Sitian sangat menghormati Mi Hun. Jelas sekali bahwa Mi Hun memiliki posisi Transcendent di hati semua orang di tujuh alam dewa. Dia jelas merupakan eksistensi yang tidak dapat dilampaui. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kaisar kehancuran bertanya dengan dingin. Tidak banyak. Aku hanya ingin melihat seberapa besar kemajuanmu selama bertahun-tahun. Zuho Sitian tersenyum acu-tacu, bubuk jiwa pemakan yang dikembangkan oleh patua telah memasuki tubuhmu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menghilangkannya. Apa? Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyadari kapan Devoring Soul Powder memasuki tubuh mereka. Zuho Sitian tersenyum tipis, kalian bertiga adalah murid Mi Hun yang paling bangga. Kalian memiliki pencapaian yang mendalam di bidang alkimia. Seharusnya tidak sulit bagi kalian untuk menghilangkan bubuk jiwa pemakan yang dikembangkan oleh patua. Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya terkejut lagi setelah memeriksa. Kekuatan jiwaku tidak bisa mendeteksi keberadaan bubuk itu. Seru Kaisar kehancuran. Bubuk macam apa ini? Saya tidak bisa mendeteksi keberadaan bedak itu sama sekali. Mi Yuan juga kaget. Sebagai seorang overgod alkemis dan alkemis, dia tidak bisa mendeteksi Devoring Soul Powder di tubuhnya. Bubuknya sudah mulai menyebar. Saya bisa merasakan bubuk itu melahap energi. Mi Jian mengerutkan kening sambil melihat pembuluh darah hitam di tangannya. Oh, sebagai murid Mi Hun yang paling bangga, kamu bahkan tidak bisa mendeteksinya. Zuho Sitian bertanya dengan heran. Sindirannya jelas. Wajah Kaisar pemusnahan dan dua orang lainnya berubah menjadi lebih buruk. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa Zuho Sitian sengaja mempermalukan mereka. Bubuk jiwa yang memakan adalah bubuk tingkat dewa besar. Patua mengembangkannya ketika dia menerobos ke tingkat dewa besar. Ini sangat sombong, tetapi kecepatan penyebarannya sangat lambat. Dengan kultivasi dan kekuatan jiwa yang kuat, kamu mungkin bisa bertahan untuk waktu yang lama. Zuho Sitian tersenyum. Bubuk macam apa ini? Kaisar pemusnahan bertanya dengan marah. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa itu adalah bubuk jiwa yang memakan? Bahkan Overgod Agung tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jangan khawatir, bedaknya menyebar sangat lambat. Perlahan-lahan akan menghabiskan energi dan kekuatan jiwa Anda. Zuho Sitian tersenyum tipis. Apa? Para Eselon atas menara ilahi gemetar ketakutan. Kata-kata Zuho Sitian tidak diragukan lagi merupakan hukuman mati bagi mereka. Zuho Sitian, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Pemusnahan Kaisar sangat marah. Dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan jiwanya yang menakutkan. Ledakan. Engah. Zuho Sitian tiba-tiba melambaikan tangannya dan kekuatan jiwa yang lebih mengerikan pun meletus. Dengan ledakan keras, Kaisar Pemusnahan memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur beberapa langkah. Mi Yuan mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, dia benar-benar seorang alkemis tingkat Dewa Agung. Kuil jiwa suci telah menghilang selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka Zuho Sitian menjadi alkemis tingkat Dewa Agung. Pemusnahan Kaisar terkejut. Tuan Menara, semua orang terkejut. Dengan kekuatan jiwa level grid over god milikmu, bisakah kamu bersaing dengan kekuatan jiwa level grid over god milik Patua? Bahkan jika semua alkemis di Menara Ilahi bekerja sama, mereka tidak akan mampu melawan kekuatan jiwa Patua. Zuho Sitian mencibir dengan nada menghina. Zuho Sitian, apa tujuanmu? Kuil jiwa suci ingin merebut posisi penguasa tujuh dunia dewa. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Mi Yuan menahan amarahnya dan bertanya. Patua hanya ingin melihat seberapa besar kemajuanmu. Sayangnya, kamu telah mengecewakan Patua. Kamu telah mempermalukan Mi Hun. Zuho Sitian mencibir tanpa ampun. Huff, jika guru masih hidup, Anda tidak akan bisa bertindak seperti seorang tiran di sini. Mi Yuan berteriak dengan marah. Senyuman di wajah lama Zuho Sitian menghilang. Dia melirik Mi Jian dan berkata dengan dingin, bahkan jika Mi Hun berdiri di depan Patua sekarang, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Murid favorit Mi Hun, kamu bahkan tidak tahu ajaran Mi Hun yang sebenarnya. Kamu hanya sampah. Anda, pemusnahan kaisar sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Mereka akhirnya memahami tujuan Zuho Sitian. Dia ada di sini untuk mempermalukan Menara Alkemis Ilahi. Meskipun bubuk pemakan jiwa menyebar perlahan, bahkan jika kamu seorang alkemis, kamu tidak akan bisa mengeluarkannya dari tubuhmu. Tanpa penawar dari Patua, hidupmu ada di tangan Patua. Zuho Sitian mencibir. Tercelah. Mi Hun mengomel. Huff. Patua, mari kita lihat berapa lama kamu akan keras kepala. Tanpa obat penawar Patua, Anda akan mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Zuho Sitian mencibir. Apakah kamu mencoba memaksa kami untuk tunduk? Pemusnahan kaisar mengertakkan gigi. Kirim. Zuho Sitian berkata dengan nada menghina, kamu tidak memenuhi syarat. 2099. Apa? Apakah Anda datang ke Menara Ilahi Alkemis untuk memamerkan terobosan Anda ke tingkat Raja Agung? Untuk memamerkan Devoring Spirit Powder Anda. Jika itu masalahnya, Anda tidak perlu pamer. Anda baru saja menerobos ke tingkat Raja Agung sebelum kami. Mi Yuan menatap Zuho Sitian dengan tajam dan berkata tanpa ekspresi. Mi Yuan dan yang lainnya mengetahui keberadaan Zuho Sitian. Jika Zuho Sitian tidak menjadi Alkemis tingkat Raja Agung, mereka tidak akan takut padanya sama sekali. Jika itu masalahnya, kamu punya cara untuk menyembuhkan bubuk roh pemakan. Patua sangat menantikannya. Zuho Sitian mencibir. Jangan datang memohon padaku saat kamu tidak bisa menahan rasa sakitnya. Menara Ilahi Alkemis tidak menyambutmu. Pergilah. Mi Di berteriak dengan marah, menahan keinginan untuk membunuh Zuho Sitian. Mi Di, Patua sangat menantikan untuk melihat wajahmu ketika kamu datang meminta penawarnya. Zuho Sitian mencibir dan kemudian berbalik untuk meninggalkan Aula. Aku tidak akan memohon padamu meskipun aku mati. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mi Di berkata dengan dingin. Tanpa obat penawar Patua, tak seorang pun dituju alam dewa yang bisa menyembuhkannya, termasuk tetua tamu Anda. Tawa arogan Zuho Sitian datang dari luar Aula. Dari kata-kata Zuho Sitian, terlihat jelas bahwa dia sangat percaya diri dengan bubuk roh pemakan miliknya. Tower Master, apakah Deforing Spirit Powder benar-benar tidak terdeteksi? Seorang alkemis yang kuat bertanya dengan cemas. Mi Di menggelengkan kepalanya. Bubuk ini sangat aneh. Tidak berbau, tidak terlihat, dan tidak dapat dirasakan oleh kekuatan jiwa. Namun, garis darah hitam di tangan sudah cukup untuk membuktikan keberadaannya. Aku tidak bisa merasakan apapun di garis darah hitam. Bubuk roh pemakan ini benar-benar menakutkan. Seorang alkemis dewa tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh. Saya belum pernah melihat obat mujarab yang begitu menakutkan sebelumnya. Meskipun kecepatan penyebarannya lambat, obat ini terus-menerus melahap kekuatan dan kekuatan jiwa kita, kata Mi Yuan dengan suara rendah. Wajahnya belum pernah terlihat seburuk ini sebelumnya. Setelah jeda, Mi Yuan berkata, mengapa Zuho Sitian melakukan ini? Kuil Jiwa Suci ingin merebut posisi penguasa tujuh alam dewa. Menara ilahi bukanlah ancaman bagi mereka, dan menara tersebut tidak dapat membantu kekuatan lain. Tidakkah menurutmu aneh kalau Kuil Jiwa Suci dan kekuatan lainnya sangat ingin melahap kekuatan lain? Dengan kekuatan mereka, mereka tidak perlu melahap kekuatan lain. Mi Yuan Zhe bingung. Istana Iblis Lama, Mi Yuan, dan Neterward. Tapi aku tidak tahu kenapa. Apa yang ingin mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan kita. Pikirkan cara untuk menghilangkan obat di tubuhmu terlebih dahulu, kata Kaisar Kehancuran. Jika bahkan para tetua tamu tidak bisa berbuat apa-apa, maka hidup kita ada di tangan monster tua itu. Mi Yuan berkata dengan marah. Niat membunuhnya mulai menyebar tak terkendali. Gritot baru saja berjanji kepada Feng Wuchen bahwa dia tidak akan mempengaruhi kepentingan Kuil Naga, tetapi sekarang Zuho Sitian telah menggunakan bubuk pemakan jiwa untuk mengendalikan markas besar dan menara ilahi. Apakah Kuil Jiwa Suci tidak mempercayai Feng Wuchen? Atau apakah mereka ingin menggunakan markas besar dan menara ilahi untuk mengancam Feng Wuchen? Kuil Naga. Huang Yun telah menunggu lama sekali. Dia cemas dan mondar-mandir di pintu masuk kuil, tidak bisa tenang. Semua orang di Kuil Naga sedang berkultivasi di menara ilahi saat ini. Tidak ada yang berkomunikasi dengan Huang Yun. Mereka hanya berteriak-teriak. Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, Kuil Naga tiba-tiba bergetar hebat. Aura yang sangat menakutkan menyebar puluhan ribu kaki dalam sekejap. Dewa Tertinggi Bintang Sembilan. Huang Yun sedikit terkejut. Ini adalah aura Ye Jianying. Dia berhasil menerobos dari Dewa Tertinggi Bintang Tujuh menjadi Dewa Tertinggi Bintang Sembilan dalam waktu sesingkat itu. Kuil Naga tidak memiliki ramuan Dewa Tertinggi atau bola Dewa-Dewa Tertinggi. Bahkan dengan cincin luar angkasa lima kali lipat, mustahil untuk meningkat secepat itu. Suara mendesing. Saat Huang Yun bingung dan terkejut, terjadi ledakan keras. Sambaran petir hijau melesat dengan kekuatan guntur. Isinya adalah niat pedang yang sangat menakutkan dan pedang ki yang menakutkan. Pedang ki yang menakutkan. Huang Yun mengerutkan kening dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, pedang ilahi di tangan Ye Jianying bertabrakan dengan telapak tangan Huang Yun. Terjadi ledakan keras. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan alun-alun kuil naga. Kekuatan pedang yang mendominasi memaksa Huang Yun mundur beberapa langkah. Tentu saja, saat itulah Huang Yun tidak menggunakan sat ilahi miliknya. Seperti yang diharapkan dari kursi utama. Kamu dapat mengambil pedangku hanya dengan tubuh fisikmu. Alam Overgod memang luar biasa. Ye Jianying menyeringai. Kamu Jianying, berhenti. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Chen. Huang Yun dengan cepat berteriak saat melihat Ye Jianying hendak menyerang lagi. Apa yang salah denganmu? Sungguh menyedihkan. Ye Jianying tanpa daya menyingkirkan pedang sucinya dan berkata, Katakan padaku, mengapa kamu mencari Feng Wu Chen? Tetua agung kuil jiwa suci menggunakan bubuk jiwa pemakan untuk mengendalikan presiden dan tetua. Huang Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Jianying terkejut saat mendengar itu. Dia berkata dengan tak percaya, kuil jiwa suci. Maksudmu kuil jiwa suci yang telah menghilang selama seratus tahun. Itu benar. Bukan hanya kuil jiwa suci. Ras penjaga, ras dunia bawah, dan kekuatan besar lainnya telah muncul pada saat yang sama. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada Anda. Bantu aku memberi tahu Chen. Kata Huang Yun dengan sungguh-sungguh. Alam tujuh dewa akan berubah. Ye Jianying berkata dengan sungguh-sungguh dan segera memasuki menara semesta. Segera, Feng Wu Chen dan Ye Jianying muncul dalam sekejap. Huang Yun, apa yang terjadi? Bukankah gritot bilang itu tidak akan mempengaruhi kuil naga? Mengapa tetua agung kuil jiwa suci mengambil tindakan? Feng Wu Chen bertanya dengan cemberut. Aku tidak tahu. Bajingan tua Zuo Sitian itu menggunakan bubuk mengerikan untuk mengendalikan presiden dan para tetua. Bubuk jiwa pemakan itu menakutkan, dan bisa menghabiskan energi. Bajingan tua itu mengancam presiden untuk mendapatkan cincin luar angkasa dan metodenya. Untuk menyempurnakan manik ilahi yang menentang surga dalam waktu tiga hari. Huang Yun berkata dengan cemas. Melahap bubuk jiwa, bahkan presiden tidak bisa menekannya dengan budidayanya. Tampaknya bedak ini tidak sederhana. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Itulah mengapa aku terburu-buru mencari Chen. Kata Huang Yun. Di satu sisi, mereka mengatakan hal itu tidak akan mempengaruhi kuil naga, tapi di sisi lain, mereka mengancam markas. Apa yang kuil jiwa suci coba lakukan? Feng Wu Chen bingung. Tamu penatua, saat ini, suara miyuan terdengar. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan sebuah harta karun muncul dari udara tipis. Kemudian, sosok ilusi miyuan muncul. Ada apa, tetua agung? Feng Wu Chen bertanya. Datanglah ke menara ilahi secepatnya. Kita semua telah diracuni oleh bubuk jiwa pemakan. Kita tidak bisa mengeluarkannya, dan kita bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya. Miyuan berkata dengan cemas. Zuo Sitian juga menyerang menara ilahi. Seru Huang Yun. Wajah Feng Wu Chen menjadi sangat dingin. 2.100. Obat mujarab macam apa yang dimaksud dengan bubuk roh pemakan. Bahkan penatua agung miyuan dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Jianying memandang Feng Wu Chen dan Huang Yun dengan kaget. Saya tidak tahu. Obat mujarab di tubuh presiden dan para tetua sudah mulai menyebar. Saya tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Huang Yun menggelengkan kepalanya. Tetua tamu, berhati-hatilah dengan kuil jiwa ilahi. Miyuan mengingatkan. Aku tahu. Aku akan segera ke sana. Ye Jianying, jaga kuil naga ilahi. Huang Yun, biarkan presiden dan yang lainnya pergi ke menara ilahi. Feng Wu Chen mengangguk sedikit, lalu memasukkan harta itu ke dalam cincin penyimpanannya dan segera bergegas ke menara ilahi alkemis. Huang Yun segera mengirim pesan kepada Menzentian dan yang lainnya, yang juga sedang dalam perjalanan menuju menara ilahi. Ini adalah pertama kalinya menara ilahi sang alkemis dan markas besarnya diancam seperti ini, dan juga pertama kalinya mereka merasa tidak berdaya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya bubuk roh pemakan itu. Kuil jiwa ilahi. Tetua agung, bagaimana kabarnya? Gritot perlahan masuk dan bertanya sambil tersenyum tipis. Markas besar dan menara ilahi sudah berada di tangan patua. Tuan muda telah berjanji untuk tidak mempengaruhi kuil naga ilahi, yang membuat mereka secara bertahap memperhatikan. Jika patua itu bergerak, Feng Wuchen akan berpikir bahwa kami tidak mempercayainya, kata Zuo Sitian sambil tersenyum tipis. Semakin banyak kasusnya, semakin baik efeknya. Kapan kita akan bergerak? Gritot bertanya lagi. Tuan muda, masalah ini masih harus menunggu keputusan dari pemimpin kuil. Klan Neter dan Istana Iblis Neter juga sedang menunggu, kata sesepuh lainnya. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Saya tidak bisa melihat melalui Feng Wuchen. Dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik, kata Gritot dengan sedikit khawatir. Zuo Sitian mengelus janggut putihnya dan tersenyum percaya diri. Feng Wuchen kecil tidak bisa membuat gelombang besar, tapi patua sangat menyukai metode pemurniannya. Tuan muda, jangan khawatir. Gritot mengangguk sedikit. Saya harap begitu. Terus kirim orang untuk mengawasi Feng Wuchen. Menara Ilahi Sang Alkemis. Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya mencoba semua yang mereka bisa, tetapi mereka tidak dapat merasakan bubuk obat di tubuh mereka. Meskipun proses melahapnya sangat kuat, namun lambat dan tidak akan mempengaruhi mereka untuk sementara waktu. Namun, jika mereka terus melahap bubuk obat di tubuh mereka, tidak ada yang tahu kapan sesuatu akan terjadi. Tamu Penatua ada di sini. Di luar Aula, seseorang berteriak kegirangan, seolah-olah dia baru saja melihat sedotan penyelamat. Menguasai, Nihuang segera bergegas keluar istana. Besar, saya harapen Atua Tamu punya solusinya. Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya keluar dari Aula. Feng Wuchen dan Huang Yun tiba di Menara Ilahi Alkemis. Semua orang keluar dari istana satu demi satu. Tower Master, berapa banyak orang yang telah diracuni oleh Devoring Soul Powder? Feng Wuchen bertanya dengan sungguh-sungguh. 33 orang. Presiden Men dan ketiga tetua telah terkena serangannya juga. Obat ini berada pada tingkat Dewa Agung. Kekuatan jiwa kita tidak dapat mendeteksi keberadaan obat ini, kata Kaisar Penghancur dengan tergesa-gesa. Feng Wuchen menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Kaisar Pemusnahan. Kekuatan jiwanya dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh Kaisar Pemusnahan dan mencoba merasakannya dengan hati-hati. Semua orang menahan nafas, berdoa agar Feng Wuchen dapat merasakannya. Setelah memeriksa selama dua menit, Feng Wuchen mengerutkan kening dan menarik kembali kekuatan jiwanya. Tamu Penatua, bagaimana kabarnya? Nihuan bertanya dengan cemas. Dia memandang Feng Wuchen dengan penuh harap dan cemas. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku juga tidak bisa merasakannya. Bubuk jiwa yang memangsa ini tidak sederhana. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, semua orang sangat kecewa. Jika Feng Wuchen tidak bisa merasakannya, siapa lagi yang bisa? Aku tahu itu. Kaisar Pemusnahan mengerutkan kening dan berkata, kami telah mencoba banyak metode. Bahkan menggunakan tumbuhan dengan kemampuan melahap dan api binatang, kami masih tidak dapat merasakannya. Saya bertanya-tanya bagaimana monster tua Zuo Sitian bisa melakukan ini. Guru, pemahaman Anda tentang jamu jauh di atas pemahaman kami. Tahukah Anda jamu apa yang digunakan dalam bedak? Nih, Huang bertanya. Melihat garis darah hitam di lengan Kaisar Pemusnahan dan yang lainnya, Feng Wuchen menyentuh dagunya dengan tangan kanannya dan berkata, tidak berwarna dan tidak berasa. Kekuatan jiwa tidak dapat merasakannya. Ia juga memiliki kemampuan melahap. Semakin banyak itu dimakan, semakin kuat bubuknya dan semakin tahan lama. Sejauh yang saya tahu, hanya ada tiga jenis herbal. Kalaupun kita tahu yang mana, itu tidak akan membantu banyak ramuan yang digunakan dalam Deforing Soul Powder. Lalu apa yang harus kita lakukan? Men Zentian berkata dengan cemas, Zuo Sitian, bajingan tua itu, memberi kita waktu tiga hari. Setelah tiga hari, bubuk jiwa pemakan akan menjadi sangat menakutkan. Bahkan Overgod tidak akan mampu menekannya. Jangan khawatir, President Men. Saya akan mencoba menggunakan api ilahi. Api gelap memiliki kemampuan melahap yang sangat kuat. Mudah-mudahan bisa melahap bubuknya. Jika masih tidak berhasil, saya akan membimbing yang agung lebih tua untuk menyempurnakan pil jiwa mendalam tujuh kehidupan Overgod, kata Feng Wu Chen. Saat dia berbicara, api gelap diaktifkan. Pil jiwa mendalam tujuh kehidupan Overgod yang diciptakan oleh Master. Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya berteriak bersama. Mereka sangat gembira. Itu benar, pil jiwa mendalam tujuh kehidupan sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat bubuk jiwa pemakan, itu akan dinetralkan oleh pil jiwa mendalam tujuh kehidupan, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Mendengar ini, semua orang segera rileks, dan wajah khawatir mereka menunjukkan senyuman lega. Dengan jentikan jarinya, Feng Wu Chen mengirimkan seutas api gelap ke dahi Kaisar Pemusnahan. Feng Wu Chen mengendalikan api hitam ke dalam meridian di lengan Pemusnahan Kaisar. Bagaimana perasaanmu? Feng Wu Chen bertanya. Terlepas dari dinginnya api ilahi, aku tidak merasakan apapun lagi, Kaisar Pemusnahan menggelengkan kepalanya. Tetua tamu, bisakah api ilahi melahap bubuk obat? Mi Yuan dengan cepat bertanya. Semua orang memandang Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, bubuk obat sangat kuat. Saya dapat dengan jelas merasakan aura api hitam telah tumbuh lebih kuat. Pasti telah melahap kekuatan bubuk obat. Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya sangat gembira saat mendengar itu. Wajah semua orang dipenuhi ekstasi. Itu hebat. Selama bubuk obat bisa dikeluarkan, kita tidak perlu khawatir akan dikendalikan oleh kuil jiwa suci. Menzentian menghela nafas lega. Kontrol. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Dia menangkap kata itu dan berpikir sendiri. Setelah beberapa saat, pembulu darah hitam di lengan Kaisar pemusnahan surut. Perasaan dilahap hilang. Api ilahi memang dapat melahap bubuk obat yang diciptakan Suo Sitian. Pemusnahan Kaisar sangat gembira. Ketika pembulu darah hitam di lengan Kaisar pemusnahan telah hilang sepenuhnya, Feng Wu Chen menarik api hitam. Meskipun bubuk obat itu menakutkan, ia tidak lebih dari seekor semut di depan api ilahi. Presiden Men, izinkan saya mengeluarkan bubuk obat untuk Anda terlebih dahulu. Feng Wu Chen memandang Menzentian dan berkata. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh bergegas mendekat dan tiba di alun-alun pagoda dalam sekejap mata. Mo Suantian, Feng Wu Chen mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terburu-buru? Tuan, kakekku baru saja mengirimiku pesan. Sekte Fantasi Taiyi telah dikendalikan oleh Klan Neter. Mo Suantian berkata dengan cemas. Klan Neter, kontrol, ini adalah kedua kalinya Feng Wu Chen mendengar kata, kontrol. Ditangkap oleh Feng Wu Chen lagi, dia menjadi semakin bingung. Apakah Klan Neter menyerang Sekte Fantasi Taiyi? Pemusnahan Kaisar mengerutkan kening dalam-dalam. Mo Suantian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tapi kakekku dibawa pergi oleh mereka. Itu berarti Sekte Fantasi Taiyi berada di bawah kendali mereka.